Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Tim Power Character. Selamat mengikuti. Kunci Karyawan Langgeng Keselarasan nilai. Selamat malam, bisnis, dan inspiration. Selamat malam, listeners. Senang sekali. Mari ada alasan malam hari ini bisa kembali menyapa Anda ya. Di hari Selasa 7 Mei 2024 dan barusan saja kita merayakan yang namanya hari buruh tanggal 2 Mei lalu. Menyuarakan aspirasi dan juga mungkin kerasaan-kerasaan Anda sebagai para karyawan. Dan topik malam hari ini mungkin akan relate bagi Anda soal listeners. Jadi kami undang Anda untuk bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube Smart FM. Atau boleh bergabung di 0812 11 12 959. Anda boleh kirimkan pendapat, sharing, pertanyaan. Atau seperti biasa kirimkan tanda tangan dan juga nama terang Anda. Kirimkan di WhatsApp on Air Smart FM. Nanti di sesi terakhir, Mas Harmoni akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Yes, tapi malam hari ini salah satu kunci karyawan langgeng adalah keselarasan nilai. Kalau kita masih nyambung ngomongin hari buruh nih Mas Harmoni. Biasanya kan menyuarakan salah satu kunci sukses langgeng karyawan ini kan pengennya naik gaji. Tapi ini yang mau kita bahas adalah keselarasan nilai. Ini apa maksudnya Mas Harmoni? Silahkan. Baik. Jadi bicara nilai itu sebetulnya luas ya. Nilai-nilai itu bicara sesuatu yang kita hargai sebetulnya. Kalau misalkan saya kasih uang Zimbabwe 1 juta buat Maria. Itu nilainya itu sangat rendah gitu. Ya karena di hargai rendah gitu. Nah tapi nilai itu juga ternyata lebih daripada hanya nilai uang gitu. Seber se-contohnya ya kalau misalkan kita punya mutiara gitu ya. Mutiara itu sesuatu yang berharga bukan? Betul. Tapi kalau misalkan mutiara tersebut kita kasih ke kucing misalkan gitu ya. Atau kita kasih ke binatang yang tidak mengerti nilai tersebut. Ya yang adalah dikunyah, betul nggak? Dikunyah jadinya barat, jadinya bisa pecah, bisa rusak dan lain sebagainya. Sama gitu. Kalau misalkan kita tidak mengerti terhadap suatu nilai maka kita bisa tidak menghargai hal tersebut. Ya saya pernah melihat anak kecil gitu ya. Mau ditanya mau handphone atau mau duit 50 juta gitu. Ya dia pilih handphone yang harganya cuma 1 jutaan gitu. Karena dia nggak belum mengerti tentang nilai. Jadi artinya apa sih nilai itu bicara sesuatu hal yang kita hargai gitu. Nilai itu bicara sesuatu yang kita pandang ini memiliki sebuah nilai yang mungkin lebih daripada hal-hal yang nominal gitu ya. Nah jadi contohnya air putih pun. Kalau misalkan air bersih pun. Kalau misalkan kita berada di padang pasir yang nggak ada airnya ya maka itu menjadi sesuatu hal yang langka. Nah jadi yang pada malam hari ini saya bahas ketika kita bicara keselarasan nilai. Kadang-kadang ada hal-hal yang diluar dari aspek uang ya. Yang dalam pekerjaan kita. Nah ini yang kita akan bahas yaitu employee experience-nya. Ya karena sekarang kerja bukan melulu soal duit tapi pola kerja. Nah itu yang nanti kita cari. Sebetulnya apa sih yang dicari ya terutama Gen Z. Sekarang terus keselarasan nilai gimana cara ngukurnya. Bagaimana kita mengukur nilai perusahaan dan nilai pribadi ini supaya bisa selarasin ini gimana caranya. Nah inilah hal-hal yang akan menjadi sangat fundamental. Yang mungkin jarang dibahas. Yang mungkin cuma sekedar perusahaan-perusahaan taruh di papan tulis atau di tembok-tembok tapi nggak dihidupin. Nah ini gimana caranya supaya kita betul-betul menghidupi dan menyelaraskan hal tersebut. Yes oke. Karena beberapa baca artikel juga tuh orang-orang tuh butuh kenyamanan saat bekerja. Nah nilai-nilai ini yang mungkin nanti akan kita bahas. Kita kupas tuntas gitu ya. Karena banyak orang juga yang sudah berada di posisi atas dengan gaji yang katakanlah tiga digit gitu ya. Tapi dia rela melepaskan itu karena stress banget dengan pekerjaan itu. Nah sebenarnya apa sih kunci nilai kalau tadi Mas Harmoni mengatakan bahwa employee experience-nya ini yang penting. Yang membuat beberapa karyawan ini merasa langgang bahkan bertahun-tahun gitu bisa bekerja. Ini contoh sukses orang-orang lama gitu kalau orang-orang sekarang kayaknya dilihat satu tahun loncat. Dua tahun udah kayak ah bosen ah ganti cari pengalaman yang baru. Kayak gitu nggak sih Mas Harmoni? Oh bener. Apalagi kemarin barusan diskusi dengan komunitas BNI gitu ya. Dia cerita ini gimana ya Pak ya. Ini anak saya generasi Z baru lulus kuliah. Baru magang satu bulan setengah udah keluar. Terus pindah lagi kerjaan berikutnya satu bulan setengah lagi cabut lagi. Nah ini gimana? Jadi nggak not even satu tahun gitu. Iya gitu. Not even not even satu tahun gitu. Nah ini yang menjadi isu dan menjadi tantangan kita semua ya. Dimana kemarin saya bikin konten juga ya bersama Kuli gitu. Mereka banyak yang komen gitu bahwa langgeng itu berapa lama gitu. Setia itu berapa lama ukurannya. Nah ini yang menjadi hal menarik ya dibahas ya. Gitu. Jadi yang sebetulnya pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah kita bisa berkarya hanya dalam waktu satu bulan? Tiga bulan? Enam bulan? Belajar aja butuh berapa lama? Apalagi kapan kita berkontribusinya. Nah makanya saya tanya kembali gitu sama teman-teman yang mungkin bingung gitu ya. Setia itu diukur berapa lama gitu. Satu ini saya ngomong kepada orang-orang yang teman-teman yang memang mungkin lagi cari apa yang lagi bekerja gitu ya. Menurut saya adalah tiga tahun. Karena apa? Tiga tahun itu tempat kita satu tahunnya bisa dibilang belajar ya. Learning by doing gitu ya. Nah setelah itu tahun kedua kita sudah mulai perform. Tiga tahun ketiga kita sudah mulai berkontribusi dan creating legacy. Sudah bisa membuat sistem gitu ya. Sehingga kita kalau misalkan mau resign dan mau cari tantangan yang baru. Kita sudah meninggalkan sebuah legacy yang bisa diteruskan. Kita memenuhi memberikan nama baik dan dampak yang baik untuk perusahaan tersebut. Nah terus bagi itu kalau misalkan di bawah tiga tahun ya mohon maaf kalau misalkan tahun pertama ya kamu resign baru belajar gitu. Baru belajar cabut, baru belajar cabut. Jadi nggak ada kontribusi yang diberikan gitu. Tahun kedua pun juga saya yakin masih baru beradaptasi, baru ngenal, baru nggak 100% betul-betul. Mungkin sudah belajar ya tapi sudah tahu tapi belum betul-betul bisa mengimplementasikan gitu. Belum bisa menghidupi. Tahun ketiga lah gitu. Itu saat-saat dimana kita sudah bisa ngajarin, sudah bisa meng-coaching gitu ya. SD, apa SMP aja tiga tahun, SMA aja tiga tahun gitu kan. Nah jadi kuliah aja empat tahun gitu. Nah masa kerja aja, kerja masa nggak bisa lebih dari tiga tahun sih gitu. Nah jadi menurut saya tiga tahun itu angka yang pas di CV pun juga bagus. Kalau misalkan Anda keluar gitu ya, tiga tahun di perusahaan A, tiga tahun di perusahaan B. Itu masih reasonable. Masih reasonable. Jadi kalau misalkan Anda satu tahun di perusahaan A, satu tahun di perusahaan B, takut ya ke perusahaan mau hire Anda. Ini boncos nih gaji, gaji 12 bulan ini boncos nih. Kalau misalkan pemberi kerja, kita mesti menciptakan pengalaman yang menarik juga gitu. Pengalaman serta kita juga bukan lagi di zaman yang pemberi kerja ini punya yang paling berkuasa. Nah nggak bisa lagi. Karena sekarang zamannya terbuka informasi di mana banyak perusahaan juga saling membandingkan satu sama lain. Dan mudah sekali kita mencari kerja dan banyak opsi tawaran A, tawaran B, tawaran C di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah ini yang menjadi tantangan di mana kalau misalkan semakin banyak opsi, semakin banyak cari kerjaan itu kayak cari pasangan di Tinder gitu ya. Sob kanan, sob kiri gitu di Bumble. Nah zaman sekarang itu cari kerja pun juga mirip-mirip demikian gitu. There is so much option, semakin banyak opsi, semakin orang komitmennya rendah. Nah makanya ini berlaku juga bukan hanya di tempat kerja, ternyata juga menurut data generasi milenial banyak yang menunda pernikahan. Itu karena mereka rasa bahwa dunia ini penuh dengan opsi gitu. Jadi aku semakin salah takut milih dan kalau misalkan saya kerja di perusahaan tersebut, maka kerjanya seperti apa dan mau yang bagaimana gitu. Nah itu kan butuh pengenalan juga, butuh penjajakan juga lah dalam hal ini. Nah ini makanya pemberi kerja pun juga mesti kejelas nih visi perusahaannya apa, misinya apa. Ini menjadi sebuah warning begitu ya bagi para bisnis owner untuk bisa mengatasi kendala-kendala ini begitu ya Mas Harmoni. Betul sekali. Kita bahas di sesi berikutnya Mas Harmoni. Anda sekali lagi kita undang untuk bisa berkontribusi atau menyimak topiknya malam hari ini lewat live YouTube Smart FM atau bisa bergabung di 0812 11 12 959. Smart Character and Carrier bersama dengan Dr. Harmoni Esra segera kembali. Smart Character and Carrier segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career. Bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart FM, business and inspiration. Kita kembali lagi dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personics dan juga Power Character. Kita sedang membahas, tapi kemalam hari ini, kunci karyawan langgang adalah keselarasan nilai. Karena kita melihat fenomena-fenomena bahwa saat ini, banyak sekali orang-orang, kita tidak melabel sih, cuma banyak hari-hari ini, Gen Z, Gen Alpha, ketika mendapatkan sebuah pekerjaan dengan banyak opsi, kemudian menjadi batu loncatan satu demi ke perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dan ini mungkin bisa menjadi warning juga bagi Anda, para bisnis owner yang memiliki perusahaan, bagaimana Anda menanamkan keselarasan nilai ini supaya karyawan-karyawan Anda ini menjadi betah, bekerja. Karena Mas Harmony tadi juga mengatakan bahwa paling tidak tiga tahun Mas Harmony untuk bisa mendapatkan experience kerja yang baik. Sekarang kita lanjut lagi Mas Harmony. Tadi Maria bilang bahwa ini menjadi warning nih, bagi para bisnis owner yang punya perusahaan, bahwa dengan fenomena ini tidak bisa dihindarkan. Lalu keselarasan nilai yang seperti apa yang mungkin harus ditanamkan dalam perusahaannya? Silahkan. Baik. Jadi balik lagi ya, kembali kepada analogi yang saya sampaikan. Keselarasan artinya satu sudut pandang. Keselarasan itu artinya satu pemahaman yang sama, satu pengertian yang sama terhadap bahwa sesuatu yang berharga ini kita sepakati bersama. Kalau tidak ada keselarasan tersebut, maka perjanjian tidak dihargai. Makanya kenapa nikah agama itu risikan sekali untuk bercerai. Makanya kenapa kalau misalkan kita bekerja di satu bidang, tapi bidang tersebut memang bukan passionnya kita, itu juga risikan sekali kita untuk cabut dari perusahaan tersebut. Karena kita tidak menganggap satu sudut pandang. Saya pernah menolong perusahaan outsourcing. Tapi habis itu ada anak magang bule datang. Jadi magang bakti. Waduh ini human trafficking ini. Nah jadi sebetulnya, padahal satu sudut pandangnya berbeda. Cara kerja, pola kerja yang lain itu sebetulnya, culture itu sangat mengubah perspektif kita terhadap bagaimana kita bekerja. Nah ini makanya keselarasan nilai itu sebetulnya bisa nggak sih dipetakan? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kita punya toolsnya di Personics gitu ya. Namanya Personal Value Assessment, PVA. Itu ada 10 indikator. Contoh, sebagai seorang sales, kita menemukan profil-profil seorang sales yang bagus, itu memang orang-orang yang memang hedonis. Orang-orang yang memang hedonis. Maksudnya hedonis itu seperti apa? Ya dia suka mengalami kepuasan-kepuasan idrawi. Contohnya kayak, ya liburan, staycation, terus ya orang-orang hedonis memang cenderung boros. Tapi mereka cukup yang tipikal karakteristiknya YOLO. Begitu. You only live once. Nah, tapi ada juga yang profil-profil seorang finance, itu tipikal yang security. Ya, biasanya orang-orang yang menjunjung tinggi stabilitas. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, biasanya mungkin ini teknik paling sederhana banget untuk kita menemukan. Kita sebetulnya mesti menyadari dulu, aku punya nilai apa di perusahaan ini. Banyak perusahaan-perusahaan cuman pasang nilai doang, cuman pasang visi doang, cuman pasang misi doang. Tapi nggak betul-betul di aplikasikan sampai ke perilakunya. Atau nggak cuman keren-kerenan doang, tulisan excellence gitu. Tulisan integrity gitu. Cuman gimana implementasinya? Tapi nggak ada internalisasinya gitu. Nggak ada pemahaman lebih lanjutnya. Nggak ada proses yang dilakukan untuk bagaimana kita menghidupi nilai-nilai itu. Sesederhana gini, makanya pada saat pembentukan nilai itu sendiri, itu betul-betul harus beresonansi dari founders-nya sendiri. Makanya nilai, nilai itu harus terpancar dari dalam keluar. Nah, yang artinya, kalau kita pekerja di sebuah perusahaan gitu ya, kita tuh juga melihat siapa founders kita. Nah, founders kita itu juga nanti akan menularkan nilai-nilai di dalam tim kita juga. Makanya biasanya kalau misalkan orang kerja di sebuah perusahaan, langgeng gitu ya, itu biasanya nilainya cocok. Karyawannya, timnya cocok sama nilai perusahaannya. Gitu, sesuai. Nah, itu biasanya tanpa disadari. Nah, kalau misalkan dibahasakan, diceritakan, diartikulasikan, itu banyak tuh. Contohnya ya, mungkin dari tiga pertanyaan sederhana untuk mengartikulasikan nilai-nilai kita. Hal apa, ini pertanyaan pertama yang paling penting. Hal apa yang paling bikin kita marah dan nggak suka dari tim kita? Mereka lakukan hal itu. Contoh, contoh, aduh, lambat banget geraknya, nggak satset gitu ya. Aduh, ini dicat, nggak nyaut-nyaut gitu. Ya, diminta, ah, tapi nggak gerak-gerak. Terus, aduh, ini nggak apa, bau badan nih gitu misalkan gitu ya. Ternyata sesederhana itu. Tapi ternyata kalau misalkan diinterpretasikan, lebih dalam, oh ternyata seorang karyawan di perusahaan ini harus bersih. Ya, harus tepat janji. Harus profesional gitu kan. Nah, hal-hal tersebut itu yang harus terinterpretasikan dalam bentuk statement gitu. Nah, pertanyaan kedua, hal apa yang harus dimiliki, yang bikin kita seneng dalam tim kita itu apa. Gitu. Nah, jadi kan sebaliknya yang sebelumnya, apa yang kita nggak suka, perilakunya apa. Terus yang kedua, perilaku yang kita suka. Oh iya, kalau dia satset, kalau misalkan dia bersih, kalau misalkan dia tepat janji, kalau misalkan dia disiplin, kalau misalkan dia apa-apa-apa-apa-apa-apa. Nah, itu kita pilih tuh. Karakter-karakter apa yang paling sesuai dengan kriteria profil dari perusahaan ini. Gitu. Elegan, misalkan. Beda, misalkan saya nggak mau perusahaan saya kelihatan murah. Kayak, silakan Bapak Ibu. Nggak mau, nggak mau. Saya mau yang tipikal, yang lu nggak mau, yaudah, cabut aja. Gue mau cari, memang yang memang tahu harga barang ini mahal. Misalkan kayak gitu. Nah, jadi ada yang poin ketiga adalah customer, hal apa yang kira-kira customer suka dari tim kita. Apa yang mereka cari dari perusahaan kita. Gitu. Nah, misalkan kayak seorang waiters harus ramah, representatif, gitu ya. Harus wangi, harus ganteng, harus cantik, misalkan seperti itu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur. Setelah kita bisa mendefinisikan penjabaran tersebut, maka kita betul-betul bisa menyimpulkan, gitu. Apa yang harus dimiliki, apa yang harus dihargai bersama di perusahaan ini. Sebagai contoh, di perusahaan IT, itu nggak perlu baju rapi, Maria. Oke. Mau pakai, mau pakai kardigan, mau pakai, mau pakai celana pendek, ya nggak apa-apa. Yang penting, kerjaan lu kelar. Dicat nyaut. Projeknya jalan. Yang penting lu cerdas, bisa bikin coding. Bagus, gitu. Kuli, nggak perlu kuli rapi-rapi. Memang kerjanya tangan kotor, kok. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang sales, ya memang harus bajunya rapi. Sales yang model seperti apa? Sales perhiasan. Wah, harus rapi, pakai jas. Elegant, gitu. Bisa bayangkan, juaran berlian, gitu ya. Tapi pakai baju, dress code-nya kuli. Ya. Penuh dengan debu. Kena catangannya, gitu. Kita mau beli perusahaan yang seperti ini. Nggak cocok. Gitu. Nah. Perusahaan ini lebih dalam daripada hal itu. Ya. Selain daripada representasi terhadap customer, tapi sebetulnya kita mesti sekarang masuk ke jaman di mana nilai perusahaan itu, nilai personal itu pengennya selaras dengan nilai perusahaan, gitu. Jadi ini tugas kita, waduh, berarti perusahaan mesti lebih capek dong. Jadi perusahaan ini mesti lebih ngenalin tim-timnya gimana. Ya, memang udah eraknya di situ, sih. Gitu. Kalau misalkan... Tapi mata di lapangannya kan susah, Mas. Nah, iya. Memang susah. Nggak semua, Pak. Nggak semua para bisnis owner atau manager ini sangat mengenali satu-satu karyawan. Ya, kadang hanya ada satu karyawan yang terlihat bersinar aja yang jadi turning point-nya, gitu. Sedangkan karyawan-karyawan lain kayak, yaudah biasa, silahkan bekerja, gitu. Dari struh. Itu betul banget. Makanya saya pun menyadari bahwa untuk implementasi hal ini, ini memang bisnisnya mesti jalan dulu. Gitu. Ya, jadi bisnis apapun, nilai itu penting. Tapi ada hal-hal yang perlu lebih fundamental dulu, bisnis prosesnya mesti jalan dulu. Tapi setelah bisnis prosesnya sudah jalan, sudah terbukti bahwa produknya terbukti, produknya memang berfungsi dan bermanfaat, nah ini tinggal manpower-nya, sumber dayanya, ya kan? yang menjual, mengelola, memprosesnya, gitu. Produk yang racun, sehingga karyawan pun juga pede ngejualnya. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi fundamental banget ketika kita memiliki nilai-nilai yang beresonansi ya kepada tim kita, gitu. Kalau misalkan kita pola pemimpinnya, pokoknya nggak mau tahu, boss gitu ya. Tipikal boss yang yang maksa-maksa, nah ini sudah tidak eranya zaman seperti itu ya. Simple ya, makanya kita pernah menangani perusahaan di mana general managernya, kagak ada managernya, langsung ke staff. Kagak ada level supervisor, gak ada level officer, langsung ke staff baru, karyawan baru, GM langsung ke tengah-tengahnya kosong. Karena turnover-nya sangat tinggi. Ini kan masalah isu kepemimpinan. Betul. Sekarang memang zaman sudah berubah. Mau tidak mau, perusahaan mesti belajar. Makanya pada malam hari ini, kita, saya pengen mengedukasi gitu ya, agar para business owner ya, para pencari kerja juga, kita mesti lebih berasional karena semuanya sama-sama belajar. Ya, para pebisnis mesti belajar membuat, gue mesti lebih manusia ya, ternyata gue mesti lebih memanusiakan manusia supaya punya tim dan perusahaan yang langgeng, yang lebih jangka panjang, yang lebih sustainable. Jadi memang perusahaan sekarang mesti lebih, quote-unquote, memelihara, mesti mengedukasi, mesti menggantikan peran sebagai kakak, orang tua bahkan, mentor gitu. sadar bahwa banyak orang-orang yang sekarang kerja, waktu tahun lalu ini, pemecatan PHK massal juga banyak loh, kerja itu juga sebuah amanah yang, yang Tuhan berikan, kepercayaan itu mahal harganya gitu. Nah, jadi jangan disiasiakan, ayo belajar untuk tahan uji, tahan banting, jangan dikit-dikit, ah nggak enak cabut, ah nggak enak cabut, kalau misalkan masalah karakter Anda yang toksik, mau dimanapun Anda bekerja, akan selalu toksik. Gitu. Nah, ini kadang kita blind spot nih, kita nggak tahu, sebenarnya yang toksik ini, lingkungan kantor kita, teman-teman kita, ataukah kita sendiri, begitu ya, sehingga kita tuh punya nilai yang, berdampak positif juga kah, untuk lingkungan kantor kita, atau ternyata justru, kehadiran kita ini berdampak negatif juga, untuk lingkungan kantor. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Mas Harwani. Kita akan kembali lagi, dalam Smart Character and Career, bersama dengan Dr. Harmony Esra. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Heart of Kompas Gramedia Radio Network, kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis, dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan, bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS, AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Carrier. Di sesi ketiga ini, kita masih berbincang mengenai kunci karyawan langgang adalah sebuah keselarasan nilai. Bersama dengan Dr. Harmony Esra, founder Personics dan juga Power Character. Mas Harmony, sebelum kita lanjutkan, ini ada sudah beberapa tanda tangan yang masuk dari Smart Listeners di 08-12-112-959. mungkin boleh dibacakan terlebih dahulu, silahkan. Siap, ya sebelum saya bacakan, jadi buat para Listeners yang pengen juga dibacakan tanda tangannya, boleh langsung nanti dikirim ya, melalui WhatsApp-nya, nanti dibacakan oleh Maria, pakai pulpen hitam, dan tulis nama Anda di bawahnya di kertas putih, jangan menggunakan KTP, jangan menggunakan spidol, tapi gunakan ballpoint hitam atau ballpoint biru, jangan juga pensil, karena nanti data tersebut bisa lebih jelas, kalau misalkan pakai pen. Nah, selanjutnya juga, dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini, kita sebetulnya dari tanda tangan bisa ngasih kelihatan nilai? Jawabannya yes and no. Jadi memang saya masih disclaimer, tanda tangan ini adalah teknik psikologi, namanya grafologi, masuk ke dalam ilmu observasi proyeksi. Jadi dalam hal ini, ketajaman tersebut kita bisa memetakkan sampai tatanan kecenderungan pola perilaku. Jadi kalau misalkan dibilang bisa membaca 100%, jawabannya tidak. Cuma semakin kita latihan, semakin tajam. Sebagai contoh, kita mulai dari tanda tangan pertama, Ibu Risna sepertinya. Pak Risna atau Ibu kayaknya ringguk sih. Ibu Risna ini saya melihat bahwa dari tanda tangannya, Ibu Risna ini seseorang yang punya ketelitian yang cukup tinggi. Anda seseorang yang cukup menghargai janji. Kreatif juga, dinamis juga. Biasanya kesel. Suka kesel sama orang-orang yang tidak tepat janji. Ibu Risna ini seseorang yang soalnya tipikal yang kalau sudah terlanjur janji, pengen tipikal yang bertanggung jawab. Jadi pengen representatif nama baik itu penting buat Bu Risna. Nah jadi itulah representasi nilai personalnya Bu Risna. Titik kritisnya Bu Risna, hati-hati asumsi. Tidak semua asumsi itu benar. Itu membuat bisnis camutnya tidak bagus. Itu bisa membuat kerjanya jadi tidak bagus juga. Ya, itu dari Bu Risna. Apakah aman suara saya terdengar? Aman, Mas Harmoni. Jelas. Baiklah. Selanjutnya saya masuk kepada Ibu Aurelia Wanda. Ya, kalau saya lihat di sini, Ibu Aurelia ini konsisten banget. Ibu Aurelia ini tekun banget. Kalau misalkan ngerjain sesuatu hal itu, bisa dari A sampai Z, itu tuh pengen dikerjain semuanya sendiri gitu ya. Tipikal yang gak gampang nyerah. Ya, tipikal yang kalau misalkan stres pun gak gampang langsung. Ah, saya capek, ah quit. Ah, enggak. Tipikal orang yang setia, teman-teman persahabatan lamanya pun masih sampai hari ini bisa langgeng sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kok bisa demikian? Ya, karena memang polanya Anda menghargai kesetiaan. Ya, Anda menghargai Anda menghargai pertemanan. Anda juga tipikal yang rela berkorban. Gitu ya. Tahan puji. Ya, titik kritisnya Ibu Aurelia ini punya kecenderungan. Ini ya, Ibu Aurelia, sungkan, gak enakan. Kayaknya nih, ya ada kecenderungan kayak belas, apa ya, belas kasihan atau sungkannya itu yang bikin mungkin jadi terhambat dalam pekerjaan. Ya, jadi make sure untuk punya mentor, punya penundukan diri, dan mau belajar dengan orang-orang yang mungkin lebih berani, lebih nekat daripada Anda gitu ya. Dan itu bisa membuat jadi kekuatan bagi Aurelia. Begitu. Di segmen ini kita baca dua tanda tangan dulu. Masih ada satu kesempatan untuk Anda yang belum dibacakan di sesi terakhir, Nantri, semuanya jenar. So, boleh kirimkan tanda tangan, nama terang Anda di kertas putih dengan ball pen berwarna hitam, begitu ya. Terus kirimkan di 0812 11 12 9 59. Kita lanjut lagi di topik malam hari ini. Kunci karyawan langgeng keselarasan nilai Mas Harmony bahwa tadi dikatakan bahwa gak cuman business owner atau perusahaan saja yang harus menanamkan keselarasan nilai ini. Tapi, kita sebagai karyawan ini juga harus sadar diri value kita, nilai kita, dan kita juga jangan cuma menjadikan batu loncatan di hari-hari ini, begitu. Tapi kadang kita tuh banyak juga yang seperti Maria katakan blind spot, kita berpikir bahwa kita tuh menjadi batu loncatan kan banyak alasannya ya. Mungkin gaji, mungkin bosnya yang toxic, atau karyawan teman-teman lain yang toxic, padahal mungkin kitanya sendiri ini juga punya karakter yang toxic loh, nah ini gimana ngelihatnya sih Mas Harmony, biar kita tuh juga sadar diri gak cuman pindah karena ngerasa toxic, eh di kantor sebelah juga ternyata toxic juga, gitu. Nah, iya, ini penting banget nih. Jadi, pertama, saya meng-encourage ya, ketika saya bicara seperti ini, bicara toxic, karakter toxic ini bukan berlaku untuk pencari kerja saja, tapi pemberi kerja pun juga perlu menyadari karakter-karakter yang toxic seperti apa. Saya pun juga punya loh, dulu sebelum saya, kalau saya berkaca gitu ya, 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang saya, diri saya hari ini, waduh, saya pikir-pikir saya ada perilaku toxic juga ya, gitu loh. Dan saya sudah banyak berubah, gitu. Karena, kesadaran bahwa kita ini punya masalah, itu tuh penting. Gitu. Kesadaran bahwa kita ini mau berubah, itu penting. Kesadaran hal-hal yang bawa diri kita ini perlu diperbaiki, itu menjadi fundamental agar terciptanya sinergi tim kerja yang baik. Nah, itu ya macem-macem ya, kalau misalnya sampai ke titikan perilaku itu bisa sampai ke trauma masa lalu. Makanya kerja itu unsur psikologis tuh kuat banget, karakter tuh kuat banget, gitu. Nah, jadi perilaku toxic itu biasanya lahir dari kebiasaan. Kebiasaan buruk. Yang kita dapat dari orang tua, dari budaya, dari lingkungan, dari pertemanan sekitar kita. Gitu. Makanya sekarang, pemberi kerja pun juga sekarang ketika memfilter kandidat, sudah mulai memfilter, mencari melalui Instagram pribadinya, TikTok pribadinya pun sudah mulai diobservasi juga. Gitu. Karena dari situ, akan kelihatan, contoh-contoh, upload stories, gitu ya. Aduh, lagi gabut nih sambil sebat. Udah kelihatan, oh berarti ini kerjanya suka mengeksploitasi waktu. Gitu. Iya kan? Nah, jadi pengennya kelihatan baik di depan bos aja. Nah, itu makanya itu udah pasti ke filter, dikelegging, tanda merah, gitu kan. Nah, terus apa lagi? Sepengaruh itu ya, Mas Harmonia? Bukankah? Sepengaruh itu berarti terhadap dunia kerja, kan ada yang bilang bahwa ya dunia maya saya berbeda, karakter dunia maya saya berbeda dengan karakter dunia nyata saya. Tapi ternyata ini sangat dilihat sekali oleh HR dan sebagainya, gitu. Yes, sangat dilihat sekali. Ya, jadi karakter dunia maya dengan karakter di kerja itu sangat representatif, gitu. Ya, kalau misalkan saya menuangkan, saya nggak tahu ini isi pociknya, ini isinya teh atau kopi, ya sih tinggal tuangin aja. Maka ketahuan ini teh atau kopi. Tapi kalau isinya air got, ya kita begitu tuangin isinya air got juga, gitu. Kita tahu kan dari mana, gitu. Kita tahu orang itu perilakunya seperti apa dari perkataannya, dari postingan stories-nya, dari perilakunya, dari bukti-bukti kredibilitasnya. Nah, makanya sekarang penting sekali untuk kita menjaga apa yang kita post, apa yang kita sampaikan. Makanya, kalau misalkan kita cari tahu lebih dalam, itu teraprasa antahasi semuanya, gitu. Nah, itu menjadi penting untuk kita sadari, ya. Kalau misalkan Anda mencari kerja, eh, sorry, Anda lagi apply-apply di banyak perusahaan, gitu ya. Nah, itu biasanya perlu diperhatikan. make sure Anda menampilkan diri Anda yang terbaik juga, terutama di social media juga, gitu ya. Nah, jadi itu penting. Nah, kalau misalkan kita juga bicara karakter toksik, Karakter toksik-toksik ini kita mesti sadari juga, itu mesti ada yang ingetin, gitu. Contoh, saya ini kalau stress, saya ini sudah nggak bisa mikir. Nah, jawabannya seperti itu. Dan itu biasanya kalau nggak terkomunikasikan dengan baik-baiknya kan contohnya gini, saya izin sempat, ah, nggak balik-balik. Saya izin ke toilet, ah, nggak balik-balik. Tapi kalau misalnya ditanya lebih dalam, kejujuran sesungguhnya, dia stress dan saya butuh pause dari apapun yang saya kerjakan sekarang dan saya lagi butuh refreshment sehingga saya bisa kerja lebih maksimal lagi setelah saya refresh. Lebih enak nggak kalau misalnya kita menyampaikan hal itu? Lebih enak. Gitu loh. Nah, lebih enak. Cuman seringkali karena sungkan, karena budaya Indonesia nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya akhirnya akhirnya yaudah izin ke toilet, izin sempat, terus nggak balik-balik. Jadinya atas kerjanya jadi rendah. Nah, makanya sekarang zaman sampai hari ini WFO itu sudah mulai gencar-gencar lagi kan. Tapi sekarang juga muncul budaya baru. Orang-orang yang menciptakan sistem kerja WFA, work from anywhere. Kerja tanpa batas waktu, tanpa batas lokasi. yang penting tugas akhirnya tercapai. Nah, kalau kayak gini, kalau ada sistem work from anywhere atau work from home begitu, berarti apakah sudah tidak butuh lagi keselarasan nilai, Mas? Atau masih butuh? Nah, itu bentuk dari keselarasan nilai kalau misalkan, jadi contohnya gini, saya pencari kerja, saya lagi calon karyawan nih, saya pengen kerjaan yang seperti apa. Banyak sekarang yang menjadi daya tarik, gaji nggak, tinggi-tinggi nggak apa-apa. yang penting saya bisa kerja dari mana aja. Oke. Banyak loh. Saya nggak perlu keluar rumah, saya bisa buka laptop, saya siapin waktu dari jam 9 sampai jam 5 sore, tapi sifat kerjanya adalah kerjaannya tuntas. Yang penting saya dikasih target. Jadi, saya misalkan mau begadang satu hari, besoknya saya mau libur, penting kerjaannya kelar, setelah dua hari, saya bisa lapan kali. Yes, ini berarti bisa menjadi solusi begitu ya untuk orang-orang yang mungkin nggak suka dengan toksik lingkungan kerjanya, teman-temannya, dan sebagainya ya. Betul. Nah, ini artinya apa? Jadi, pemberi kerja pun menyadari tren ini bahwa orang-orang sudah mencari nilai. Sedangkan ada orang juga yang memang mencari kerja memang seperti itu. ada cost and benefit-nya yang pros and cons-nya juga sudah disadari. Sepakat deh. Selaras akhirnya. Selaras ini kan nantinya sepakat. Nah, yang akhirnya jadinya menemukan jalan tengah deh antara satu sama lainnya. Kalau misalkan kita sepakat dalam hal tersebut. Oke, gajinya nggak terlalu tinggi ya, tapi kerjanya bisa di mana saja dan lebih bebas waktu, tapi harus kerjanya tuntas ya, seperti itu. Nah, tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang harus dipantau nih, dimonitor. Pokoknya harus datang ke kantor jam 9 pagi sampai pulang jam 5 dipantau, dimonitor terus siasa-sasa aja. Gitu kan? Nah, jadi sekarang kita sudah mulai bisa menyadari gitu. Kayak, oh ya, rangenya seperti apa? Harusnya seperti apa? Ini yang menjadi tantangan buat kita semua ya, bahwa work-life balance itu menjadi sebuah nilai. Kadang-kadang kayak ada loh owner-owner yang apa? Sudah mulai mengimplementasi hal ini, bahkan sampai yaudah, kalau misalkan waktunya libur-libur kerja-kerja gitu. Nah, ya akhirnya kan sehari karewan juga yang punya prinsip yang sama seperti itu juga. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang nggak seperti itu. Nah, itu balik lagi sih maunya segera. kuncinya adalah work-life balance. Asalkan masih ada tabungannya aja ya di si akhir bulan. Jangan sampai work-life balance tabungannya tinggal nol. Nah, ini kan bahaya nanti makin stres. Oke, kita nanti balik lagi di sesi terakhir. Mas Harmony, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Balembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Karir bersama Harmony Ezra dan Tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration, Smart Character and Karir di sesi terakhir ini masih menemani Anda bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personics dan juga Power Character. Sesi ini kita bacakan lagi tanda tangan yang sudah masuk dan akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan ini. yang sudah masuk 0812-1112-959. Silahkan Mas Harmony. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi, Juniper. Saya melihat bahwa Anda adalah seorang yang kreatif, Anda suka bergaul, Anda dinamis, Anda seseorang yang mau beradaptasi di berbagai lingkungan, Anda juga bisa menjadi pusat perhatian atau mungkin malu ya, tapi sebetulnya Anda nggak bisa berani gitu kalau misalkan memang situasinya pas dan Anda maju untuk memimpin gitu ya. Anda seseorang yang juga mampu meyakinkan orang lain, Anda juga seseorang yang bisa bekerja dengan tim gitu ya dan titik-kritis Anda, Anda cenderung emosional. Hati-hati di situ ya. Yes, oke. Itu tadi satu pembacaan dari Anda semua listeners. Kita tampung beberapa tanda tangan yang sudah masuk nanti akan kita bacakan di sesi minggu depan gitu ya listeners. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda silahkan kirimkan lagi di 08-12-11-12-9-59. Kita lanjut lagi Mas Harmoni di topik malam hari ini. Kunci karyawan langgeng adalah keselarasan nilai. Kalau tadi Mas Harmoni sebelum kita break bilangnya bahwa harus ada anak-anak zaman sekarang itu butuh banget yang namanya work-life balance. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Work-life balance ini tuh yang seperti apa sih Mas Harmoni? Mungkin sedikit aja. Silahkan. Jadi, maksudnya gini. Work-life balance itu bentuk dari sesuatu yang kita hargaikan. Jadi, saya pengen kerjaan yang bebas waktu tapi juga bisa punya waktu keluarga. Saya punya kerjaan yang bisa ngerjain hobi saya. tapi sebetulnya sesederhana implementasi kerjanya kan gini kan. Yaudah jam 9 sampai jam 5 aja. That's it. Kita kan ada kerjaan-kerjaan yang memang di atas jam 5 masih kerja. Definisi work-life balance itu apa? Itu sendiri. Nah, itu yang makanya mesti dijabarkan ulang sehingga kita mampu menjebelaskan dan bisa menyepakati bersama antara pemberi kerja dan pencari kerja itu sendiri. Yes. Work-life balance ini juga menjadi salah satu key keselarasan nilai kunci karyawan langgeng. Apakah ini kemudian akan menjadi salah satu apa ya namanya tolak ukur bahwa karyawan itu akan menjadi seorang yang mungkin betah juga prestasinya ada dalam sebuah perusahaan itu Mas Harmon? Simple sebetulnya menggalinya seperti ini sih Maria. Work-life balance itu kan mesti dijabarkan di definisikan ya supaya pemberi kerja punya ekspektasi yang sama terhadap karyawan dalam bekerja pertanyaannya sederhana kamu kalau misalkan dari pemberi kerja punya nilai-nilai work-life balance itu adalah kerja sampai hari Sabtu dan disepakati kamu merela gak bekerja di hari Sabtu ya sudah oh iya bekerja di hari Sabtu sampai jam berapa sampai jam 12 siang kamu bersedia oh ya sudah bersedia kan beres gitu tapi sebaliknya kalau misalkan kamu ekspektasi kerjanya seperti apa gitu kan ekspektasi kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau misalkan kamu rela gak pekerja overtime lembur di atas dari jam 5 jika memang ada target-target yang ditentukan itu kan dari pemberi kerja wajar dong punya ekspektasi hal tersebut gitu nah itu disampaikan nah karena ada definisi work-life balance dari karyawan sama work-life balance pemberi kerja ini beda nah work-life balance dari karyawan itu kayak misalkan oh iya saya pengennya kerjanya work from anywhere bisa kerja di cafe bisa kerja di mana tapi juga based on target saya bisa langgang-langgang dari jam 1 sampai jam 4 sore gitu jam 4 baru kerja lagi gitu nah gak seperti itu gitu kalau memang mau seperti itu ya sales aja bekerja based on target tapi siap-siap kalau gak capai target dikit gitu kan in the end kan cash flow-nya harus running saya kalau misalkan tim saya misalkan sales saya dia udah mencapai targetnya dia mau kerja masuk jam 12 siang juga gak apa-apa saya gitu loh jadi maksud saya kembali lagi work-life balance ini bukanlah kunci sebetulnya tapi kuncinya ini sebenarnya kesepakatan antara keselarasan nilai dari pemberi kerja dan pencari kerja itu sendiri dan mendefinisikan keseimbangan dalam bekerja seperti apa itu pilihan kita sendiri mau kerja yang seperti apa kalau memang mau kerja yang bebas waktu bebas untutan bebas sistem ya berarti ya yang penting kamu capai target biasanya seperti itu target based oriented nah tapi kalau misalkan tidak mau bekerja dengan target based oriented ya memang posisinya lebih stable steady ya siap-siap kerjanya memang harus banyak pemantauan dan monitoring sistem masuk jam 8 pulang jam 6.30 6 sore gitu ya dan memang harus check in dan pengukurannya berdasarkan absensi dan sah-sah saja perusahaan memelakuan hal tersebut gitu di dalam kita sebagai pencari kerja mesti menyadari choose your heart pilihlah mau kerja yang seperti apa kalau mau kerja yang mau stabil-stabil aja ya siap-siap dituntut untuk datang ke kantor from office gitu kan nah kalau memang mau kerjanya mau bebas waktu ya based on target based on activities gitu kan nah itu yang akan menjadi semangat kita bersama bahwa setiap manusia harus bisa berkontribusi cuman model kontribusinya seperti apa itulah yang mesti diselaraskan dan disepakati ya nah untuk menyelaraskan ini apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan supaya selalu stabil mas Harmoni kan kadang bergantinya orang ini harus ditanamkan lagi keselarasan nilai itu supaya seimbang jalannya bisa sama lagi nah apakah butuh tools-tools yang mungkin dari personics atau power character ini bisa membantu yes definitely makanya right man in the right place ini mesti disampaikan di awal gitu saya sebagai pemberi kerja mau menciptakan keperusahaan yang seperti apa saya biasanya memulai dari tujuan kapal ini mau dibawa kemana ya setelah tujuan ide tersebut kapal ini mau memecahkan apa solusinya apa nilainya apa budayanya apa ya kita mau menciptakan kapal yang seperti apa punya orang-orang seperti apa ya idenya apa ya ketika idenya sudah bagus kita akan mengetrack orang-orang yang juga sesuai dengan idenya tersebut sesuai dengan nilainya sesuai dengan visinya sesuai dengan karakteristik-karakteristik dari orang tersebut kalau gak cocok gak sesuai ya sudah gitu ya baru nanti setelah setelah ketemu dengan orang-orang yang pas kita akan menciptakan produk yang bersama dan maka bisa grow bareng-bareng nah biasanya mulai dari awal dulu dalam pemetaan karakter ya kita mesti mulai dulu saya biasanya memetakan ini ini perusahaan mau kemana setelah itu kita tes dulu karakter yang sesuai seperti apa sehingga bisa sesuai red man in the right list gitu karena kan pengenalan butuh waktu ya gak sih makanya ada technical psychology yang bisa mengenali orang bisa lebih cepat lebih tajam lebih kritis sehingga orang itu bisa bisa lebih tajam dalam menilai orang dalam dalam bekerjasama dengan tim nah itu yang menjadi kekuatan kita untuk mengidentifikasi talenta masing-masing setiap orang dalam perusahaan yes oke thank you mas Harmoni tapi sebelum closing kita akan mendengarkan dulu peredaman yang sudah disiapkan oleh dokter Harmoni Esra mari kita dengarkan bersama-sama smart listener dimanapun anda berada saya doakan anda sehat sukses dan sejahtera pada hari ini kita telah membahas tentang keselarasan nilai dimana memang pentingnya untuk mencapai kesepakatan itu butuh keterbukaan butuh pengertian butuh keselarasan terhadap apa yang saya penting dan apa yang anda anggap penting ketika kita memiliki satu sudut pandang tersebut maka kita tidak akan dilukai ataupun melukai kita akan menghargai nilai-nilai yang dianggap masing-masing setiap individu antara pemilik kerja atau pemberi kerja ataupun juga pencari kerja nah oleh sebab itu mari sama-sama hari ini belajar untuk mengenali diri kita sendiri belajar mengenali apa yang penting bagi kita belajar untuk mengartikulasi apa yang penting bagi kita belajar untuk menginspirasi apa itu nilai-nilai yang penting bagi diri kita oleh sebab itu mari sama smart listeners mari kita sama-sama terus belajar dan saling mengajar agar kita mencapai versi diri kita yang terbaik always right response so mas Harmony terima kasih untuk topiknya malam hari ini semoga apa yang sudah dihadirkan bisa bermanfaat untuk anda smart listeners bisa kembali mungkin menyeimbangkan langkah untuk bisa menghasilkan keselarasan nilai begitu ya karena walaupun capek bekerja tapi sebenarnya lebih capek kalau kita mengagum dan tidak punya penghasilan begitu ya so thank you mas Harmony Esra sudah join malam hari ini kita akan ketemu lagi minggu depan seperti biasa anda boleh kirimkan tanda tangan anda juga ya di 0812 11 12 959 nanti kita akan bacakan di minggu depan saya Maria Delsa saya Harmony Esra smart character who we are we are life transformer we are change to change the world bye-bye selamat malam setelah kita ikuti smart character and career bersama Harmony Esra dan tim power character selamat malam Terima kasih.